Terima kasih. Terima kasih. Kita bersyukur khairat Allah SWT dengan sesyukur-syukurnya pada kesempatan yang berbahagia ini dan penuh dengan berkah ini kita dipertemukan dalam satu forum yang forum ini dikemas sebagai forum lonceng buku. Yang mana tadi sudah Mas Syofa sampaikan bahwa terangkali juga banyak diantara Kabirina dan sekalian yang sudah pernah melihat edisi awal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali dengan teman-teman Yesus yang menyarankan untuk diberikan kembali ini. Dan semata-mata memang sampai sekarang, bagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Syofa juga, dan saya rasa juga hadirin semua banyak yang mengamati di wacana-wacana, perbincangan, dan forum-forum yang membincangkan mengenai pluralisme agama. Itu sampai sekarang masih sangat rentan, disalahpahami, banyak kesalahpahaman, ketiruan, dan semata-mata kesalahpahaman dan ketiruan itu nampaknya juga karena kekurang perhatian dari banyak dari kita itu untuk benar-benar mendalami apa sebenarnya dimaksudkan dengan pluralisme agama. Bahwa sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa banyak sekali bahkan di kalangan akademisi yang sebenarnya tidak layak untuk terjadi kekeliruan ataupun kekacauan di dalam memahami konsep itu. Itu terjadi. Dan itu bahkan diterbitkan menjadi satu buku dan mendapatkan appraisal, mendapatkan ujian dari berbagai kalangan, bahkan dari tokoh-tokoh yang ditambahkan secara nasional. Maka dalam hal ini memang nampak menggelikan, ada hal yang nampak menggelikan. Kayaknya atau seakan-akan kita ini, ataukah memang karena terbiasa bahwa segala sesuatu itu bisa dianggap sebagai hal yang mungkin siapa saja bisa memberikan penjelasan atau bisa memberikan definisi. Padahal secara filosofis, secara teoretikal bahwa definisi-definisi itu mesti kita kembangkan kepada asalnya. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa istilah pluralisme agama itu sendiri baru menjadi istilah yang banyak dibincangkan. Ini menjadi diskors, wacana yang dibincangkan di kalangan kita di Indonesia itu baru-baru saja. Sebelum sepanjang pengamatan saya, sebelum tahun 2000, itu belum ada yang mencoba untuk membincangkan pluralisme agama ini secara serius. Bukan hanya di Indonesia, di dunia Arab, itu tidak nampak di dunia Islam secara umumnya. Waktu saya mempersiapkan krisis PHP, tahun 1995-1996, itu saya mau mencari tulisan-tulisan yang ditulis oleh kalangan akademis muslim, itu tidak ada. Sangat sedikit sekali. Dan yang dahulunya adalah merupakan krisis PHP dan kemudian dibukukan adalah buku Adnan Aslan. Itu saja yang saya dapatkan. Ini pun ada semacam menurut apa yang saya baca, kemudian saya memberikan komentar juga. Saya mencoba untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh Profesor Adnan Aslan itu. Karena menjadikan, khususnya menjadikan John Hicks sebagai representatif Christian philosophical, apa namanya, religious pluralism, sementara Hussain Nasr sebagai representatif daripada Islam. Dan tentu saja itu saya baca, saya dalami kurang tepat. Jadi, apa yang topik yang sedang kita bicarakan dalam buku itu memang betul-betul topik yang sekarang sedang menjadi perbincangan hangat. Kita akan sederung panas, kesikap dengan berbagai sikap, akan sampai juga pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Jadi, mudah-mudahan saya berharap apa yang saya tulis di situ sedikit banyak memberikan satu, apa namanya, barifikasi, khususnya mengenai konsep itu sendiri. Bahwa oleh kalangan pluralis sendiri, bahwa pluralisme agama itu bukanlah toleransi. Bisa dibaca di tulisan-tulisan mereka. Bahkan konsep toleransi menurut mereka itu semakin ditinggalkan, kurang menarik. Karena bagi mereka toleransi itu masih menyisakan satu sikap yang menurut mereka adalah menunjukkan kekuatan dari salah satu pihak pada toleransi. Padahal pluralisme agama tidak menghendaki itu. Toleransi itu menurut mereka fondasi yang begitu sangat lemah untuk sebagai kehidupan multi-religious. Mereka memang yang ideal adalah pluralisme agama itu. Maka itulah kemudian yang terus dikaju untuk bisa diperima di kalangan siapa punya, khususnya di kalangan muslim. Tapi hadirin-hadiran sekalian, saya mencoba untuk dalam kesempatan launching ini, saya ingin mencoba lebih menekankan pada implikasi, dari konsep ataupun teori pluralisme agama itu. Seperti mana yang saya jelaskan di dalam tiga dari buku tersebut. yaitu implikasi dan konsekuensi dari pluralisme agama. Maka dalam presentasi saya ini saya beri titul Enchantment of Religious Pluralism Causes and Effects. Saya pilih nama Enchantment. Ini saya meminjam sebetulnya atau menggunakan istilah yang digunakan Leweber sebetulnya. Ketika mengkritisi kehidupan sosial beragama, masyarakat beragama pada waktu sebelumnya. Jadi sebagai pendahuluan saya mengamati bahwa semakin kesini, akal manusia modern itu semakin menafikan dirinya atau mengingkari dirinya. Sebagai mana yang diklaim pada kajian-kajian modern, di bidang sosiologi agama. Kita dapatkan bahwa kajian-kajian tersebut cenderung untuk menganggap agama itu sebagai bidang yang berlawanan dengan rasional. Atau wilayah yang diselimuti oleh ketidakrasionalan. Wilayah yang penuh dengan magic, wilayah yang penuh dengan mitos, wilayah yang penuh dengan hurufat, heretik, dan sejenisnya. Itulah kenapa mereka kemudian menyebutkan atau membahasakan kondisi yang seperti ini adalah sebagai enchantment. Zobrum dalam bahasa Jermanya. Dari Jerman, membahasakan adalah Zobrum. Zobrum, medikasi, mitologisasi, dan semuanya serba sakral. Itulah kondisi kehidupan beragama masyarakat pada selama ini menurut mereka. The more today, the more modern mind denies itself. Ini yang kemudian saya amati kesininya. Sebagaimana nanti akan kita lihat bahwa semakin ke sini, semakin manusia atau akal modern ini semakin mengingkari dirinya sendiri. Mengingkari rasionalisasi yang mereka klaim pada awalnya. Mereka ingin merasionalkan, merasionalisasikan kehidupan ini. Agama kemudian dipinggirkan. Tapi pada hakikatnya kemudian, sebagaimana yang dalam kajian-kajian para ilmuwan dan para sosiolog modern, unconsciously caught in the pseudos. Sebenarnya terjebak pada pseudoh-pseudoh akhirnya. Pseudoh knowledge. Pseudoh sains. Pseudoh truth. Pseudoh art. Pseudoh value. Jadi semua sebab pseudo, tidak jelas. Pseudoh itu tidak real dan tidak genuine. Memang kita perlu akui bahwa abad modern ini memang terjadi perkembangan sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi demikian luar biasa. Itu tidak bisa kita pungkiri. Akan tetapi, setelah kita cermati bersama, kemajuan-kemajuan tersebut, inovasi-inovasi dan kreativitas modern ini ternyata tidak menjanjikan satu kehidupan yang lebih baik atau yang bisa dinikmati oleh manusia secara umum. Dan yang terjadi adalah kemudian penguasaan satu kelompok manusia atau satu bangsa terhadap bangsa yang lain. Yang terjadi adalah kemudian bahkan penjajahan satu bangsa terhadap bangsa yang lain. Dan kemudian yang kita saksikan sampai sekarang ini adalah akumulasi kesejahteraan dan kekayaan yang luar biasa oleh segelintir manusia, sementara manusia yang lainnya, yang sebagian besarnya, menurut kajian-kajian statistik itu, itu menunjukkan sekitar 80% sampai 90% penduduk dunia itu mengais-ngais sisa 20% kekayaan dunia, sekitar 80% hanya kebagian 20% kekayaan dunia. Sementara sekitar 10% penduduk dunia itu menguasai sekitar 80% sampai 90% kekayaan dunia. Nah inilah kemudian yang oleh para pengkaji juga, diantaranya adalah Kitrim Sorokin itu menyatakannya bahwa inilah betul ada ilmu pengetahuan, ada kemajuan di bidang teknologi, ada nilai-nilai dan sebagainya, tapi semuanya adalah pseudo, tidak genuine. Buku-buku ini bisa kita, sebagai bacaan kita, rujukan kita, Buku-buku ini sebetulnya diterbitkan pada 1940-an, krisis dunia modern, Rini Gino, kemudian Mada Khasir al-Alam bin Hittat al-Muslimin, Abdul Hassan al-Nadawi, Syed Hussain Nasr, Islam and the Plight of Modern Man, atau buku-buku yang lain, yang senada, itu banyak. Nah itu semua, penambahnya saudara-saudara sekalian, puncak ataupun pangkal utamanya adalah skularisasi. Skularisasi yang terjadi secara radikal, besar-besaran selama abad modern ini. Dan skularisasi itu adalah antropocentrism. Jika Barat itu kemudian menjadi skuler, itu mungkin, to certain extent, itu memang ada alasannya. Karena memang latar belakang sejarah hitam mereka. Ketika berhadapan dengan agama itu. ada semacam pengalaman traumatik. Bagi mereka itu sudah trauma terhadap Kristen. Khususnya adalah Katolik pada waktu itu, karena memang peminan adalah Katolik. Atau dalam bahasa buku-buku ulama kita, itu disebut dengan Al-Firkotul Mulkaniyah. Jadi sebelum abad modern itu, Kristen itu hanya secara umum itu ada tiga denominasi, Al-Mulkaniyah, Al-Ya'akubiyah, dan En-Nasturiyah. Milkaids, Zikobites, and Nestorians. Dan yang dominan, yang kemudian akan dikenal dengan Katolik. Katolik ya Mulkaniyah itu. Karena memang sikap dan juga peran dari Katolik yang demikian luar biasa itu, menguasai segala-galanya, bahkan menjadi stumbling block untuk kemajuan. Sehingga Barat itu tenggelam di dalam kegelapan selama berabad-abad. Itu karena sebab utama adalah Kristen. Dan Kristen Katolik itu. Maka mereka betul-betul ada trauma yang luar biasa kepada Kristen ini. Apalagi Kristen ini tidak hanya lawanan pada sains saja, tapi bahkan lebih dari itu tidak segan-segan untuk menjatuhkan hukuman yang luar biasa mengerikan. Seperti ke Leo, Bruno, dan sebagainya. Itu dihukum di dalam Mahkamah Inquisisi itu dibakar hidup-hidup. Dibakar di Kang Salib. Itulah yang kemudian memang betul-betul masyarakat Barat itu trauma terhadap agama. Dan kemudian itu di-generalisir. Bukan hanya berlaku pada Kristen saja, tapi juga kepada seluruh agama. Ini yang mengerikan. Termasuk di dalamnya adalah Islam. Yang mana sebetulnya para ilmuwan mereka, awal-awal itu mereka belajar dari Islam sebetulnya. Ini bisa kita baca, sejarahnya ada. Dan banyak ditulis juga oleh para sejarawan. Bisa dirujuk misalnya di satu buku, yang namanya Robert Brevoort, The Making of Humanity. Yang dirujuk oleh Prof. Muhammad Ekebal dalam bukunya, The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Itu benar-benar memang mereka belajar dari Islam. Dan Robert Brevoort sendiri tidak malu-malu untuk mengatakan itu. Cuma ketika ilmu pengetahuan ini pindah, atau diambil alih oleh ilmuwan Barat itu, kemudian sisi agamanya itu, kemudian sisi moralnya, sisi spiritualnya, kemudian digerus sampai sehabis-habisnya. Salah satu sebabnya itu tadi, karena mereka ada trauma agama dengan Kristen tadi. Jadi kemudian, yang dominan adalah secular truth, values. Sehingga realitas kebenaran dan realitas nilai yang luar biasa itu, itu terbilkan, dimiskinkan, direduksi, hanya sebatas aspek-aspek yang terdeteksi dengan anggota panca indera saja. Maka disinilah kemudian peradaban Barat itu berkembang, dan kemudian perkembangan itu adalah dengan meminggirkan agama, memarginalisasikan agama, atau bahkan menggerus agama itu sendiri. dan itu kemudian sebagaimana yang bisa kita baca dan kita belajar bersama mengenai tumbuhnya politikal pluralisme, demokrasi, dan sebagainya. Dan agama di sini adalah bagian dari satu paket. dan inilah secara sekalian yang ingin saya bincangkan pada kesempatan ini adalah bagian atau bab ketiga dalam buku saya itu, terang pluralisme agama yang subjudulnya munculnya agama-agama baru. Nah, disinilah kemudian religious pluralisme, pluralisme agama itu, itu menjadi disakralkan, menjadi sebuah agama, atau kuasi agama yang secara tanpa disadari, atau tanpa disadari, atau sebagai byproduct, dari pluralisme agama itu sendiri. Dari tesis, ataupun falsafah, atau konsep teori pluralisme agama. Nah, dalam hal ini, akan, apa namanya, kita merasakan, kita buku, ataupun teorinya Paul Tillich, mengenekuasi agama ini, saya rasa sangat efektif untuk kita jadikan sebagai subjudah pluralisme agama sebagai kuasi agama. Saya katakan bahwa terjadi enchantment. Padahal pada mulanya, khususnya pada awal-awal abad 20 yang lalu, itu Max Weber itu meluncurkan satu teori disenchantment of nature. Disenchantment of nature. di mana di mana dalam teori itu Max Weber mencoba untuk menjelaskan bahwa kemajuan dan modernisasi masyarakat modern, itu mau tidak mau adalah dengan melakukan skularisasi terhadap segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan. Termasuk agama. Agama harus disekularikan. sekularisasi itulah kemudian yang menjadi semacam mantra baru. disinilah kemudian ternyata skularisasi ini dalam perjalanannya itu hanyalah merupakan satu jargon besar yang sebetulnya tidak merefleksikan kondisi yang sebenarnya. Itu yang diamati oleh ahli sosiologi sendiri. Harvey Cox yang pada pertengahan abad yang lalu dia itu sangat getol. Begitu getolnya dia itu mempertahankan skularisasi bahkan dia usung dalil-dalil daripada Bible itu untuk membenarkan skularisasi. Tapi pada akhirnya menjelang akhir abad yang lalu tahun 1989 dia itu menerbitkan satu artikel dengan judul The Myth of the 20th Century The Rise and Fall of Secularization. Artikel ini pertama diterbitkan di satu jurnal di Jepang dan kemudian diterbitkan juga dalam buku ini oleh Gregory Baum The 20th Century Theological Overview. Silahkan dibaca itu. Yang mana dia sendiri akhirnya mau tidak mau bahwa skularisasi ini adalah mitos. Mitos abad ke-20. Kalau mitos berarti kembali ada enchantment. Bukan disenchantment. Sebagaimana yang diinginkan oleh Weber. Dan di dalam artikel tersebut Fox ini menyatakan bahwa secara eksplisit The Weberian Theory of Secularization is implausible. kemudian Peter Berger ini juga salah seorang sosiolog Amerika yang sangat 1999 dan juga 2008 ini Berger ini mengoreksi apa yang dahulunya dia juga sangat mengakumi. Dalam artikel yang berjudul Secularization Falsified dia mengatakan dia mengatakan as the 20th century proceeded however the alleged fact became increasingly dubious. Increasingly dubious. Jadi apa yang diduga sebelumnya itu adalah merupakan fakta skolarisasi itu sebagai fakta. Ternyata itu dubious. Diragukan. and it is very dubious indeed as a description of our point in time at the beginning of the 21st century. Jadi menjadi meragukan ketika kita berada di awal abad ke-21. Religion has not been declining karena agama terjata tidak kendur atau menurun. On the contrary in much of the world there has been a veritable explosion of religious faith. Sebaliknya di banyak wilayah dunia ini agama itu ternyata malah semakin kuat. Bukan semakin menurun tapi semakin menguat. Jadi dari yang diamati oleh Borger. Maka Borger end up in desecularization. Maka yang perlu dilakukan sekarang bukan sekularisasi tapi desecularisasi. Bisa dibaca di bukunya. Buku yang dia edit juga. Desecularization of the world. A global overview. jadi Borger menegaskan pentingnya desecularisasi sementara Cox menganggap sekularisasi adalah sebagai mitos abad ke-20. Maka apa yang kemudian saya coba tegaskan bahwa memang terjadi enchantment of religious pluralism sekarang. Jadi religious pluralism sebagai mantra sekarang, sebagai mitos. sesuatu yang berlawanan dengan rasional. Namun kemudian ini karena berbarengan dalam konteks geopolitik global yaitu perang idea, war of ideas. Yang mana tujuan utamanya adalah change the very face of Islam. Bisa merujuk pada apa namanya Captain tahun 2005 itu. Bahwa kekuatan global ini betul-betul apa namanya menggelontorkan dana yang luar biasa besar untuk mengubah wajah Islam. maka Islamofobia kemudian betul-betul frame sedemikian rupa untuk apa namanya secara besar-besaran secara masif apa tujuannya? Tujuannya tentu untuk memelihara dan menjaga kepentingan-kepentingan global di negara-negara Islam khususnya. Maka kemudian dengan siri yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah Al-Maglubu Mula'un Abadan Biliktida'i Bilgalib bahwa pihak yang terkalahkan itu selalu terobsesi untuk mengikuti pihak yang menang atau yang boleh diperasakan dengan inferiority kompleks jadi bangsa-bangsa terjajah ini mengalami inferiority kompleks yang luar biasa kecenderungan untuk mengkopi kecenderungan untuk mengikuti apa yang dimiliki oleh pihak yang peminan oleh pihak yang menang itu sangat besar kita bisa melihat dari kehidupan sehari-hari kita itu nampak sekali bagaimana di dalam cara pergaulan di dalam cara berpakaian makanan bahkan sekarang ini apa saja kita ikuti modernasi agama jadi Ibn Khaldun punya konsep teori inferiority kompleks ini itu satu sikap rendah diri yang dimiliki oleh pihak yang kalah jadi selalu menganggap apa yang dimiliki oleh pihak yang menang itu yang hebat semuanya baik bagus tanpa dicerna tanpa betul-betul difahami yang mana ini oleh Malik bin Nabi itu dibahasakan sebagai Al-Qabili mentalitas terjajah ini bangsa yang memiliki mentalitas seperti ini tidak akan pernah bisa menang sebelum bisa memenangkan perasaannya sendiri atau mentalitasnya sendiri kalau dia bisa merubah mentalitas keterjajahan ini baru dia akan bisa menang dan untuk bisa mengalahkan itu luar biasa sulitnya dan ini yang kita rasakan sampai sekarang bangsa-bangsa terjajah ini ini sulit untuk bisa melepaskan atau memperbaiki mentalitas ini di satu sisi memang ada pihak-pihak yang memelihara mentalitas seperti ini untuk kepentingan kepentingan mereka apalagi kalau bukan kepatan global dan proksi-proksinya itu ini sebelumnya adalah inferiority kompleks sederhana sederhana sekalian kita langsung sekarang masuk kepada wilayah kita itu apa yang kemudian menjadi ini adalah bisa dikatakan efek daripada lolisme agama yang mana kita sebagai bangsa ini sampai sekarang ternyata memang juga seperti tadi kita lihat bersama inferiority kompleks dan juga colonizable mentality itu semakin menguat di kalangan kita di kalangan kita sehingga yang ada pihak-pihak yang mendapatkan amanah untuk memimpin ini senderung untuk menjadi proksi sehingga sehingga apa saja yang diinginkan itu dilaksanakan dan ini juga di satu sisi saudara-saudara sekalian juga memang karena kondisi kita yang menjadikan hal-hal seperti ini menjadi subur karena akibat keterjajahan yang demikian luar biasa sehingga mengalami kemiskinan intelektual kemiskinan berpikir kemiskinan juga di bidang harta di bidang keuangan dan sebagainya sehingga itu akan mudah untuk di arahkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan saya tertarik di sini untuk mencermati indikator moderasi agama yang akhir-akhir ini betul-betul dipush dorong begitu masif oleh pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dan setelah saya baca-baca ternyata memang sebetulnya moderasi beragama istilah moderasi beragama pun ini sudah dimulai semenjak 2018 ketika menteri agamanya masih Nuqman Hakim Sehuddin itu sudah dimulai moderasi beragama meskipun saya lihat beberapa apa namanya akademisi yang dilibatkan di dalam penyusunan buku moderasi beragama itu pandangan-pandangannya sepertinya masih wajar cuma siapa yang bisa mengawal apabila sudah kemudian menjadi keputusan dan kebijakan nasional seperti ini maka ketika kita melihat dari indikator moderasi beragama kita menjadi mafum satu misalnya komitmen kebangsaan ini oke kita tidak ada masalah memang itu dalam merupakan satu komitmen bersama yang kedua toleransi ini disini jadi masalah sudah yang digunakan juga pluralisme dan relatifisme pluralisme dan relatifisme ini jelas sudah berarti apa namanya ideologi ataupun agama ataupun serupa agama pluralisme sudah masuk disini yang tegas disini pluralisme dan relatifisme ini sudah dipincangkan beberapa waktu yang lalu di insis ini juga dan di forum-forum yang lain ini memang dipaksakan seperti ini ibaratnya nampaknya itu biarkan apa namanya kafilah menggonggung anjing tetap berlalu kemudian indikator yang ketiga anti kekerasan hapus doktrin jihad vital dan sebagainya apa yang kemudian masih tersisa dalam agama kemudian empat tradisi dan kearifan lokal kearifan lokal lokal wisdom and tradition natifisme indigenous islam islam nusantara nusantara dan sebagainya ini apa namanya jadi masalah besar ini saya mencoba juga untuk mencari saya mendapatkan pikiran rakyat pada November 4 2020 dimana pikiran rakyat ini menyitir dari Twitternya Pak Ma'ruf Amin dan waktu itu November berarti sudah menjadi wakil presiden jadi memang ini bisa dikatakan sebagai pendapat resmi kebijakan resmi negara bahwa ada empat indikator moderasi agama yang pertama toleransi yaitu sikap dan berlaku seseorang yang menerima menghadapi keberadaan orang lain itu tidak ada masalah sebetulnya toleransi pertama toleransi yaitu sikap dan berlaku seseorang yang menerima menghadapi keberadaan orang lain termasuk hak untuk bergainan dan mengekspresikan kelihatan agama tulisnya indikator kedua dalam moderasi agama anti-kekerasan kedua anti-kekerasan tidak membenarkan tindakan kekerasan termasuk penggunaan cara-cara kekerasan atas nama agama untuk melakukan perubahan selain itu Ma'ruf Amin menilai bahwa indikator ketiga dalam moderasi agama yakni pemitmen kebangsaan menerima Pancasila ini juga oke di samping di samping itu Ma'ruf Amin menilai bahwa indikator keempat akomodatif dan menyelesaikan diri meskipun di sini nampak Pak Ma'ruf bisa kita lihat di sini keempat akomodatif yakni pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multikultural dan multi agama cuma statementnya seperti ini ini bisa tadi di kemudian menjadi seperti yang dikatakan sebelumnya itu apa tadi tradisi dan kearifan lokal lokal wisdom tradisi nativisme indigenous Islam jadi akomodatif maksudnya apa kalau toleransi tadi sudah dibicarakan di depan toleransi nampaknya akomodatif ini adalah mengakomodasi nilai-nilai lokal yang tentu kami bisa memahami Pak Ma'ruf ini seorang api juga tentu memahami cara-cara bagaimana di dalam Islam mengenai Al-Urf Al-Adad bagaimana Urf dan adat-istiyadat itu bisa menjadi dari hukum Islam ini bisa dipahami yang lain lain lagi ini yang membahayakan dan kemudian yang menarik juga saya mendapati ada satu artikel yang ditulis oleh Edi Junaidi dari Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Balitbang dan Tiklat Menak R.I itu diperhatikan di Jurnal Multikultural dan Multireligius ya belum 18 nomor 2 ya ini apa namanya menelaah ya sebagai telakustaka terhadap buku mederasi beragama yang disesuaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia 2019 dimana pada halaman 395 Edi Junaidi menyarikan indikator moderasi beragama yang disarikan dari tafsirnya Pak Quresh Syihab tafsir Al-Misbah secara ringkas apakah indikator sikap moderasi dalam beragama bagi buku ini ada empat hal indikatornya yaitu komitmen kebangsaan toleransi anti kekerasan dan akomodatif terhadap kebudayaan jadi ini nampak sudah sudah apa seragam empat ini nampaknya sudah menjadi indikator maknanya jika ada sikap beragama yang tidak sesuai dengan indikator indikator moderat ini maka akan dikategorikan sebagai radikal atau diradikalisasikan ini yang bahaya apalagi juga dari keempat empat ini memang ada yang tidak jelas komitmen kebangsaan clear toleransi clear tapi anti kekerasan apa anti kekerasan itu dan kundianya keempat akomodatif terhadap kebudayaan lokal bagaimana sebab di dalam beragama itu ada aturan-aturan khususnya di dalam Islam bagaimana kita bisa menyerap lokal itu dalam hukum Islam itu ada syarat-syaratnya ada ketentuan ketentuannya sebab kalau hanya seperti ini ini open jadi jika memang tidak mau mengakomodasi kearifan lokal maka akan dikategorikan sebagai radikal dimana letak pluralisme agamanya kalau mereka itu selalu mengagung-agungkan selalu menyanyikan mengenai pluralisme agama kesamaan kesetaraan kebebasan toleransi dan sebagainya kenapa mesti harus semuanya dipaksa untuk menerima itu semua jadi disinilah sederhana sekalian bahwa memang di dalam konsep pluralisme agama ataupun teori pluralisme agama filosofi itu ada paradoks yang luar biasa yang mana paradoks ini kemudian berseberangan dengan rasionalisasi yang diklaim pada awal mulanya disinilah terjadi enchantment itu terjadi sakalisasi absolutisasi terjadi mitologisasi pluralisme agama disakralkan sudah kalau sudah disakralkan maknanya agama-agama termasuk agama Islam itu harus tunduk kepada pluralisme agama ini disini yang jadi masalah bagi kita dalam Islam sementara itu yang juga apa namanya sedikit menjadi satu berita yang cukup mengagetkan juga ternyata di dalam geopolitik global pun terjadi perkembangan yang berbalik arah pada 15 Desember yang lalu US House proves Omar back bill kumbat Islamophobia worldwide Islamophobia following bober anti-Muslim remarks ya jadi ini ada perkembangan baru nah jika perkembangan baru ini perkembangan apa namanya melawan Islamophobia worldwide ya menbeniai ini jika ini nanti apa namanya sudah menjadi atau memang sudah sudah digulkan di apa namanya di PR-nya Amerika ya tentu ini akan berimbas kepada politik global termasuk Indonesia yang akan juga terimbas apakah juga masih akan tetap melaman nyanyikan Islamophobia seperti ini radikalisasi radikalisasi radikal radikal dan sebagainya jadi disini saya rasa memang masalah utamanya adalah masalah mentalitas keterjajahan tadi dan masalah apa namanya dan inferiority kompleks jadi sebagai khulasah khulasah ini saya ambilkan dari apa yang belum lama ini saya bentangkan di satu konferensi di Irak sebagai ideologi al-almania sekularisme sekularisasi ini sudah bangkrut sebetulnya dan ini diakui oleh pakar-pakarnya sendiri dan telah terbukti memang membawa bencana yang luar biasa baik bencana kemanusiaan maupun bencana alam dan jika sekularisme itu adalah rasionalisasi sebagaimana yang mereka klaim dimana letak apa namanya dimana akal mereka itu ketika melihat bencana-bencana yang demikian mengerikan itu bencana kemanusiaan yang luar biasa dari peperangan dari genosida dari penjajahan yang sedemikian lama bahkan sampai sekarang dimana akal-akal mereka ini kalau mereka mengklaim sebagai nasional maka poin yang berikutnya keterusannya keberlangsungan dan kengototan terhadap sekularisasi ini menunjukkan apa hanya menunjukkan salah satu diantara dua poin berikut ini bahwa sekularisme itu sudah menjadi sakral yang pertama yang kedua para kaum sekularis itu mereka memilih kebodohan daripada rasionalitas dan kedua-duanya adalah pencantan yang dahulunya dikutuk oleh mereka dan memang kita kutuk karena di dalam Islam memang tidak ada apa namanya itu pengkultusan tidak ada namanya mitologisasi dan tidak ada yang namanya melihara hal-hal yang berlawanan dengan akal maka tidakkah sudah datang waktunya kita untuk kembali kepada pasaran agama kita Al-Quran di surah Al-Hadid yang Allah bersabda berfirman Alam yakni lilladina amanu an taksha'a kulubuhun dikri Allah wa ma nazala minal haq wa la yakunu kalladina utul kitaba minqablu fatala alayhimul amatu faqasat kulubuhum wakathirum minhum fasifun jadi saya rasa demikian saudara sekalian silahkan kalau ada pertanyaan ataupun diskusi dan mohon maaf kurang dan lebihnya aku lukali hadah wa astagfirullah alim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh